Intro Kantor wilayah pegadaian 6 Makassar mencatat pertumbuhan transaksi gada emas masyarakat pada Ramadan 1444 Hijriah. Ini terus mengalami peningkatan. Transaksi gada emas naik 3% dari 5 menjadi 8,29% hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Aktivis gada yang terus terjadi dipengaruhi kebutuhan masyarakat yang meningkat. Ini dipicu karena terus naiknya kebutuhan modal usaha membuat transaksi gadai di kantor wilayah pegadaian 6 Makassar mampu menembus nilai transaksi hingga 130 miliar rupiah hanya dalam satu pekan. Nilai ini diperkirakan akan terus meningkat jelang lebaran Idul Fitri. Ini merupakan momen atau event tahunan ya, tahunan ini. Sudah bisa, apa namanya, sudah menjadi kebiasaan. Bahwa di pekan pertama di bulan Ramadan biasanya memang ada kenaikan permintaan kredit. Dan ini biasanya mulai perlahan naik, kemudian minggu kedua naik, nanti pada saat minggu ketiga mulai melandai. Nah, untuk pekan pertama ini kurang lebih sekitar 8,29 persen lah dari sebelumnya, dari bulan Ramadan sebelumnya. Kita kakak yang sama. Pertumbuhan ini lebih banyak digadai apa ini Pak? Kalau di pekabian saat ini ya, mayoritas mas. Mas, mas ini mas, apalagi Makassar. Makassar ini lumbungnya emas, jadi kita akan dapat memprediksi bahwa kenaikan terbesar ada di... Saat ini emas masih menjadi salah satu investasi yang menjanjikan. Kepemilikan emas memudahkan masyarakat mendapatkan dana segar dari pegadaian untuk sejumlah kebutuhan seperti modal usaha. Dengan berbagai produk dan promo yang diberikan, pegadaian menjadi pilihan masyarakat menjaminkan emas dengan lebih mudah dan aman. Muli Adi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.